balik lagi semuanya gue Fabian dari channel Kepointekno dan hari ini gue mau review laptop seri tertinggi dari Huawei yang baru aja mereka rilis yaitu Huawei Matebook X Pro 2021 nah di pasaran ini harganya 30 juta 999 ribu rupiah cukup tinggi emang tapi ini include sama tablet Huawei midpad dan juga backpack di masa versalnya dari desain ini udah premium banget ya jadi secara laptop harga segini ini udah pasti semua serba flagship cuman dia emang cukup beda ya dari desain laptop Windows kebanyakan karena secara look dan konsep desainnya ini malah lebih mirip sama lini MacBook Air bodinya ini metal mulai dari cover sampai bagian dalamnya juga terus semua body ini punya tone warna yang sama guys ya termasuk juga touchpadnya ini dan kemudian disini guys ada lubang speakernya di kiri-kanannya dan untuk lubang ventilasi ini ada di engselnya sini guys ya sedangkan di cover belakang ini polosan nah untuk login disini ada fingerprint sensor ya yang langsung menyatu sama tombol powernya dan di sisi-sisi bodinya ini ada daya mengkatnya jadi ini bikin sudut dari laptop ini enggak terlalu tajam ya kalau kena tangan untuk dimensi ini enggak jauh beda sebenarnya sama Macbook Air ya cuman dia sedikit lebih tipis dengan berat 1,33 kg jadi ini udah sangat portable guys dan warna ada dua pilihan ya ada yang Space Gray ini lebih mirip sama warna Macbook dan ada satu lagi ini yang cukup beda dan unik ya menurut gua ini ada warna emerald green yang sepengah tahun gua juga jarang ya ada di laptop lainnya terus layar ini jadi hal yang paling gua suka ya dari laptop ini karena bezelnya ini tipis banget ya jadi di ukuran laptop yang cukup kecil ini layar bisa dimaksimalin sampai 13,9 inch ya dan sebagai pembanding untuk Macbook R dengan ukuran laptop yang hampir sama layarnya dapat 13,3 inch jadi bedanya lumayan juga untuk layarnya ini dia pakai LTPS LCD jadi secara karakteristik ya dibandingkan dengan IPS dia lebih hemat power dan lebih rendah temperaturnya dan dia punya aspek rasio 3 banding 2 jadi lebih tinggi ya dan juga lebih kotak dibanding dengan laptop yang punya layar white 16 banding 9 Nah kalau buat kerja atau buat browsing rasio segini menurut gua lebih enak ya karena nggak perlu terlalu banyak Scroll dan ada banyak ruang ekstra juga buat kita untuk meletakkan berbagai tool bar terus kemudian kayak misalnya buat edit video itu bisa lebih enak menit timeline dan juga layarnya karena ada lebih banyak ruang tapi don't setnya guys disini kalau buat nonton film itu ada sisa black bar ya di atas dan di bawah yang lumayan lebar nah gambar yang ditampilin ini tajam ya warnanya juga detail dan ini cocok ya kalau misalkan dipakai buat kerjaan yang butuh detail tinggi kayak misalkan edit foto atau juga video atau desain grafis karena resolusi layarnya juga tinggi sampai di 3000 kali 2000 pixel dan punya 100% ya srgb color gamut tapi emang ada harga yang harus dibayar guys untuk dapetin bezel setipis ini yaitu berbagai part yang biasanya ada di bezel atas itu harus dipindah ke tempat lain misalnya untuk webcam dia dipindah ya ke tombol keyboard sini jadi ini kalau kalian tekan tombolnya dia bakal langsung muncul untuk webcam nya dan kalau ditekan lagi dia bakal masuk ya kayak jadi di tombol keyboard lagi dan di satu sisi ini smart sebenarnya karena tempatnya tersembunyi terus kemudian mudah diakses juga ya dan nggak ngurangin fungsinya dia sebagai webcam cuman secara posisi kalau kita lagi video call ini memang viewing angle-nya agak terlalu kebawah jadi kalian perlu sesuaikan posisi kalian ya biar lebih pas untuk sudut pandang dari webcam ini terus selain webcam untuk mic yang juga biasanya ada di bezel atas ini juga dipindahin guys dan dipindahnya ini ke depan ya jadi dilakukan dari trackpadnya ini jadi disini ada dua microphone ya yang ditaruh di sini dan untuk posisi maknya sih ini enggak ada komplain bahkan ini bisa lebih deket ya dengan mulut kita kalau kita lagi video call misalnya jadi untuk audionya dihasilkan juga bisa lebih jelas Oh ya layarnya ini juga udah touchscreen ya dengan dan brightness yang tinggi sampai di 450 nits dan ada beberapa gesture yang bisa dipakai di sini guys kayak misalkan kita bisa swipe tiga jari ya untuk ambil screenshot ya mirip-mirip kayak di HP jadinya dan kalau performa laptop ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i7-1165G7 ya ini generasi 11 yang punya litografi 10 nanometer super fin nah ini emang prosesornya didesain untuk di mobile PC guys dan performanya ini naik sampai 22 persen ya dibanding dengan seri sebelumnya untuk jeninya ini pakai Intel Iris Xe grafik dia punya juga 16 GB RAM LPDDR4X dan untuk storiesnya ini udah gede banget dengan 1TB NVMe SSD untuk performanya sih udah mulus ya kalau di misalkan kita pakai buat harian jadi buat kerjaan gua yang mengharuskan buka banyak tab buat browsing ya terus kemudian multitasking dan olah dokumen ini udah sangat memuaskan di laptop ini terus buat kerjaan berat kayak misalkan edit video ini juga lancar baik pakai software ringan kayak misalkan filmora Pro ataupun software yang lebih kompleks ya kayak Adobe Premiere Pro ini udah lancar juga di laptop ini karena meskipun GPU nya ini bukan dedicated tetapi dari benchmark ya Intel Iris Xe grafik ini bisa menyamai GPU dedicated kayak misalkan Nvidia GeForce MX 350 misalnya dan emang nggak bisa ya untuk compete sama gaming kelas GPU kayak misalkan GeForce GTX series atau RTX series tetapi untuk bisa nyamain yang dedicated GPU yang seri MX aja udah mantap ya kalau untuk buat productivity mobile terus yang menarik lagi dari laptop ini dia enggak gampang panas ya jadi dipakai buat edit video pun panasnya masih wajar dan fan nya ini juga enggak berisik jadi itu nilai plus juga ya dari laptop ini dan kalau untuk experience ngetik dan juga touchpad nya ini sebenarnya cukup mirip sama Macbook ya jadi keyboardnya ini klik guys terus enak buat ngetik cepat meskipun dia punya k-travel yang nggak begitu dalam ya terus untuk keyboardnya ini udah dilengkapi dengan backlight dan kalau touchpad ukurannya cukup luas ya dan SPS juga sama mirip kayak di touchpad nya Macbook ya jadi kalau laptop mati sebenarnya ini nggak bisa ditekan guys dan dia bukan real tombol gitu ya kayak di mayoritas trackpad dari laptop Windows tetapi kalau udah nyala ini ada feedback yang kita rasain kalau klik touchpad nya ini jadi filmnya kayak ya beneran klik touchpad ya dan karena bukan real tombol kliknya ini jadi ringan juga dan diklik di area manapun itu tetap sama guys experience nya ya dan sebagai orang yang cukup sering pakai Macbook aku bisa langsung familiar waktu pakai keyboard dan juga touchpad dari laptop ini jadi sebenarnya laptop ini juga cocok buat pengguna Macbook ya yang pengen beralih ke Windows atau juga pengen nambah laptop kedua ya dengan OS Windows karena experience typing dan juga navigasinya itu keduanya hampir sama terus secara platform ini yang bikin beda dari banyak laptop Windows lain ada integrasi ya antara laptop dan juga smartphone cuman ini berlaku kalau kalian pakai smartphone Huawei aja jadi nggak bisa di smartphone lain-lain ya Jadi kalau NFC aktif kalian bisa kayak tab aja guys di laptopnya sini ya dan dia bakal langsung detect nah ini langsung geter-geter dan dia langsung bisa dibuka di sini untuk smartphone nya jadi ini experience nya bisa langsung gabung gitu ya dan ini kita bisa akses drag-and-drop file kemudian foto dan video misalnya itu bisa kita pindahin dari laptop ke smartphone atau juga smartphone laptop dengan sangat gampang terus kita juga bisa buka file yang kesimpan di HP ya pakai software di laptop jadi misalnya kita buka file PDF yang ada di HP itu bisa suka buka gede di laptop guys pakai aplikasi yang ada di laptop ini jadi ini cukup menarik kemudian semua aplikasi di HP itu juga bisa dibuka lewat laptop ya dan bisa kalian buka dalam Windows yang terpisah meskipun secara tampilan memang tetap seperti tampilan di HP guys Oh ya untuk telepon dan SMS itu juga bisa langsung dari laptop ya jadi dibanding dengan continuity di iPhone dan juga Macbook sebenarnya lebih banyak hal yang bisa dilakukan di laptop dan HP ini ya karena HP nya bener-bener bisa di mirror dan dinamigasi langsung di dalam laptopnya tentunya ini cuman berlaku kalau kalian pakai smartphone Huawei ya dan untuk Windows bawahnya sendiri ini dia adalah Windows 10 Home Edition cuman ini udah ditambahin beberapa fitur ya dari Huawei sendiri kayak ada PC Manager yang merupakan akses cepat ya untuk ke notif file dan juga clipboard terus bisa lihat CPU load juga dan akses cepat ke aplikasi juga terus segala setting extra di laptop Huawei juga ada di sini misalnya untuk check-up terus kemudian update driver juga ngumpul disini guys terus setting charging baterai yang tadi itu juga ada di sini dan masih banyak pengaturan ekstra lainnya nah untuk daya laptop ini ditenagai ya dengan 56 buat hour baterai dan dari yang gue coba ini buat kerjaan harian kayak browsing dan juga olah dokumen itu bisa bertahan 10-11 jam jadi udah cukup awet ya dan untuk kerjaan berat sekitar 5-8 jam tergantung dari gimana kita pakainya dan juga aplikasi apa yang kita buka ya dan kalau untuk chargingnya sendiri dia pakai USB Type-C dengan charger terbawaan 65W dan untuk fitur charging yang cukup menarik disini ada di setting baterai protection nya guys jadi kita bisa atur ya carinya berhenti di berapa persen ada setting home untuk stop di 70 persen ada setting office untuk stop di 90% dan travel 100% jadi kalau lagi di rumah dan pengen baterai bisa lebih tahan dalam jangka panjang ya itu kalian bisa setting home aja jadi meskipun charger sebenarnya nancap terus ya ke laptop proses carinya bakal stop di 70% jadi enggak bikin baterai cepet soa dan kalau sering outdoor misalnya kalian bisa pakai aja setting travel biar baterai di charge 100% penuh dan enggak cepat habis kalau waktu dipakai di luar guys dan laptop ini itu punya empat speaker guys yang untuk kualitas audionya sendiri bisa langsung kalian dengerin disini ya kita mau langsung aja juga buat nyalain lagu dari no copyright sound ya langsung aja Oh ya ini belum maksimal yang volumenya kita maksimalin dulu oke jadi kayak gitu guys untuk kualitas suaranya ya dan ini udah cukup kencang ya dan meskipun basnya sendiri bukan yang dentum-dentum kayak gitu guys tetapi untuk sekelas laptop ini suaranya udah bening dan enak banget buat dengerin musik ataupun nonton film terutama juga karena clarity dan volumenya yang kenceng ya dan kemudian kalau untuk port di kiri ini ada dua USB type-c ya dan ini udah bisa dipakai buat charging dua-duanya dan juga support dual display 4K terus ada juga headphone jack 3.5 mm dan kalau di kanan sendiri dia ada satu port USB type-e ya dan kalau untuk konektivitas wireless dia support WiFi 6 dan juga support Bluetooth 5.1 Oke jadi kalau bisa gue simpulasi ini laptop yang sangat premium ya secara desain dan build quality terus kemudian dia juga sangat portable dengan layar luas beresolusi tinggi performanya lancar baterainya juga awet dan di beberapa area dia sangat mirip experience-nya dengan Macbook jadi menurut gua laptop ini cocok ya buat bekerja kreatif atau juga pekerja kantoran yang butuh laptop portable dengan performa tinggi atau buat pengguna Macbook nih yang mungkin pengen beralih ke Windows atau juga pengen nambah satu laptop Windows lagi ini bisa jadi pilihan yang pas karena experience nya itu enggak jauh berbeda ya antara Macbook dan juga Huawei metbook X Pro ini dan kalau hal yang menurut gua masih bisa di improve kedepannya ini ada di posisi atau sudut pandang dari webcam nya ini gas ya karena enggak tahu nanti bisa di improve lagi biar sudut pandangnya itu enggak terlalu dari bawah atau nge-shot terlalu dari bawah ya sama di sebelah kanan ini ada satu port USB type-A aja mungkin nantinya bisa ditambah satu lagi port USB type-C ya biar kita bisa bebas charge mau di sebelah kiri atau sebelah kanan atau juga ditambahin micro SD slot juga bagus karena itu slot yang cukup penting ya buat pekerja kreatif dan itu dulu yang bisa gua bagi ini guys ya tentang Huawei Matebook X Pro 2021 yang paling baru ini semoga aja bermanfaat buat kalian yang lagi cari laptop flagship baru di tahun ini dan semua link penting termasuk link penjualan udah gua tulis di deskripsi kalian bisa klik aja dan juga untuk cek update harga terbaru bisa di sana guys gua Fabian dari kepointenno pamilu guys sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok